Teman-teman, integral itu rumusnya cuma satu Yang di atas ini ya, saya kotakin warna ungu ini ya Jadi integral itu cuma rumusnya bentuk yang ini Jadi kalau yang diketahui itu turunannya Nah, kita disuruh mencari fungsi aslinya gitu ya teman-teman ya Jadi kalau turunannya itu bentuknya X to kat N Maka fungsi aslinya adalah pangkatnya ini kita tambah satu dulu ya Kemudian ditambahkan pangkatnya nih Jadi pangkatnya adalah N ditambah satu kemudian dibagi Nah, kalau konsep turunan itu kan Kalau AX pangkat N ini turunannya F aksen X-nya kan N-nya dikali sama A ya, jadi A akan N Nah, kalau yang ini N-nya pangkatnya ditambah satu dulu Kemudian jadi pembagi gitu Jadi kalau nanti ketemu fungsi kekecahan Nggak ada fungsi rumus integral U per V itu nggak ada Maka kita harus utakartik gimana caranya Supaya dia menjadi bentuk yang Seperti rumusnya itu gitu ya Nah, coba kita lihat yang H Yang H dari yang H adalah integral dari X pangkat 5 X pangkat 2 DX Nah, ini nggak bisa U per V gitu nggak bisa Jadi yang bawah ini harus naik ke atas dulu Integral X pangkat min 2 dikali X pangkat 5 min X kuadrat plus 1 BX gitu ya Dikali ke dalam dulu Nah, baru bisa diintegral Jadi integral Kalau X pangkat 2 dikali X pangkat 5 Pangkat ditambah ya X pangkat 3 nih Kemudian X pangkat min 2 dikali X pangkat 2 ini jadi min 1 ya temen-temen ya Kenapa? Karena X pangkat 0 Berarti kan X pangkat 0 itu adalah 1 Kemudian X pangkat min 2 dikali ke plus 1 ya udah Tergeralkan Kalau juga diintegralkan ada X ini udah hilang ya Masing-masing gunakan rumusnya Nah, ini N-nya 3 berarti X pangkat 4 per 4 Dikurangi Kalau 1 ya udah X aja gitu ya Sama ya Plus yang ini N-nya min 2 Jadi X pangkat min 1 ya Karena min 2 plus 1 Kemudian ini plus dikali min 1 ya Plus dibagi min 1 jadi min Min 1 per X ya temen-temen Karena X pangkat min 1 Ditambah C dah jadi Nah, sekarang kalau yang I Yang I ini kemarin saya jelaskan pakai pembagian sisi panjang ya Jadi saya review lagi Caranya itu kita mengingat saat waktu kelas SD ya Jadi kalau kalian ada 11 Gimana caranya? 4 dibagi 11 Gak bisa bu 4-5 dibagi 11 Oh, dapat 4 Hasilnya di atas Kemudian 4 dikali 11 Taruh di bawahnya 4-4 gitu kan Terus dikurang 4 dikurangi 4 habis 5 kurangi 4 1 8-nya turun gitu kan 18 bagi 11 lagi Dapat 1 1 kali 11 11 Dikurang 5 Oke Kepencet ya Oke, dan seterusnya ya Nah, ini kita pakai Di sini nih Nah, sekarang T pangkat 4 Min 1 Dibagi sama T kuadrat plus 1 Nah, yang bawah ini kita pakai sebagai pembagiannya Yang di sini ya Yang bawah itu Nah, kemudian caranya perhatikan T pangkat 4 yang kita bagi sama T pangkat 2 Jadi T pangkat 4 dibagi T pangkat 2 Jadi kepala dibagi kepala Ekornya ngikutin gitu ya Jadi kalau bayangin Kalian lihat ulat gitu ya Nah, kepalanya jalan kemana Ekornya ngikutin Nah, ini juga sama T pangkat 4 dibagi T pangkat 2 Hasilnya apa? T pangkat 2 Nah, ini kita letakkan gitu Kemudian T pangkat 2 ini kita kali sama T kuadrat plus 2 Nah, ini ya Hasilnya letakkan di bawahnya sini Bu, yang atas nggak ada T kuadrat Ya udah, berarti 0 T kuadrat dikurangi T kuadrat Berarti min T kuadrat ya Dan min 1 turun ke bawah Nah, sekarang kepalanya ini Dibagi lagi Min T pangkat 2 Ini min T ya Nah, min T pangkat 2 dibagi T pangkat 2 Hasilnya T pangkat 2 dibagiin lagi Hasilnya min 1 Nah, min 1 itu kita taruh di Ini kemana ya? Cerasnya Nah, hasilnya di atas Kemudian min 1 kita kali lagi sama T kuadrat plus 1 Nah, di sini ya Hasilnya ditaruh di bawahnya Dikurangi T kuadrat Dikurangi min T kuadrat 0 Min 1 dikurangi min 1 0 juga Ya udah, 0 Kalau 0 berarti bener Ya sudah, ini adalah hasil bagi Hasil bagilah Inilah yang Jadi bentuk sederhananya ya Nah, sekarang kita tinggal mengitageralkan Bentuk T kuadrat di 1 DT Selan Teman-teman Pembagiannya Ingat lagi ya Mau tanya Boleh Kenapa kita pakainya dibagi pecahan? Memang nggak bisa dinaikkan? Nggak bisa Kalau dinaikkan nanti Jadinya kayak gini Dia kan integral Dalam kurung T pangkat 4 Min 1 Jadinya kayak gini T pangkat 4 Min 1 Dikali T pangkat 2 Plus 1 Pangkat min 1 DT Nah, ini nggak bisa dikalip lagi Kenapa? Karena dia punya pangkat min 1 Itu yang bikin susah Jadi nggak bisa Yang boleh naik ke atas Itu kalau Hanya 1 Oke, Mita Ini penyebutnya Hanya 1 10 doang Oke Oke, Bu Tapi pelan-pelan Oh, kecepatan Oke deh Ada lagi teman-teman Kalau ada pertanyaan Teras ya Nah, sekarang Kita turunkan Eh, kita turunkan Kita integralkan nih Jadi hasilnya apa? Hasilnya apa? A, B B Oh, B mana ya? Iya, Bu Iya, Bu Oke B, integral dari T pangkat 2 apa? Rumusnya yang ini, B Yang saya ketakin Di atas Ini Rumusnya, B T pangkat 2 Di integralkan Jadinya T pangkat berapa? T T pangkat 3 3 per 3, ya, Bu Ya, betul Terus, Min Integral dari Min 1 apa, Bu? Min 1 X Min 1 X Ya, satunya Gak usah Eh, kok X Salah T Min 162 Min 162 Per 2 Oh, per 2 Udah T aja T aja Plus C Ya, udah jadi Kayak yang ini nih B Oke Oke, tambahin aja Variable Oke, sekarang yang nomor C Satu lagi S pangkat 3 Min 8 Min 8 Oke, kita geser Nomor apa tadi? Nomor C Oke Kita kasih Nomor C Integral dari S pangkat 3 Min 8 Dibagi S Min 2 Min apa plus, ya? Min Min semua, Bu Oh, min semua Oke Oke, nah Ini harus dibagi dulu nih Caranya kayak yang tadi ya S pangkat 3 Min 8 Dibagi S Min 2 Nah, caranya Bagaimana Kepala dibagi kepala Saya kasih tanda ya S pangkat 3 Kita bagi sama S Nah, kita letakkan di sini S pangkat Bagaimana? Sudah dibagi sama S Hasilnya apa? S pangkat 2 ya Nah, ini kita letakkan S pangkat 2 Nah, kemudian S pangkat 2 ini kita akan S pangkat 2 dikali sama S di 2 Nah, kita letakkan di bawah S kuadrat ya Dikurang sekarang S pangkat 3 Dikurangi S pangkat 3 Habis Bu, yang atas Nggak ada S kuadrat Yaudah 0 ya 0 S kuadrat Dikurangi Min 2 S kuadrat Berarti plus 2 S kuadrat Min 8 turun Nah, sekarang 2 S kuadrat ini Kita bagi sama S lagi Kita letakkan di sini 2 S kuadrat Dibagi sama S Hasilnya apa? 2 S dong Nah, ini kita letakkan di sebelah Laginya adalah Plus 2 S Oke, 2 lagi Kita letakkan di bawah 2 S kuadrat Min 4 S Nah, sekarang dikurang lagi Oke 2 S kuadrat Dikurangi 2 S kuadrat Habis Bu, yang atas Nggak ada S Yaudah 0 Artinya ya 0 S Dikurangi Min 4 S Berarti plus 4 S ya Min 8 turun Nah, lagi-lagi sekarang 4 S Dibagi sama S lagi Kita letakkan di sebelah sini 4 S Dibagi sama S Hasilnya apa? 4 Nah, 4 ini Kita masukkan di sebelah sini Nah, berarti Plus 4 Nah Kemudian 4 Ini kita akan 0 Nah, kalau 0 berarti benar Nah, inilah hasil bagi kita Hasil Bagi Nah, berarti soal kita Ini bisa diganti menjadi sama dengan Integral dari S kuadrat Nah, kita tinggal menggantikan Sama dengan Hasil integralnya Nando Nando Ya, Bu Ya, oke Integral S kuadrat Apa, Nando? S kuadrat Diintegralkan Apa, Nando? S3 per 3 ditambah Oke, ditambah Ditambah Kalau S2 itu S pangkat berapa? S pangkat 1 Nanti 2 S pangkat 2 per 2 Ya, betul Terus 4 nya jadi Kalau konsanta Kalau konsanta Jadi Berarti 4 S Ya, betul Kenapa sih Kalau konsanta tinggal tambahin S doang Karena 4 itu Artinya 4 S pangkat 0 gitu ya Nah, ini 0 nya bertambah 1 Dampah dibagi 1 kan Dampah aja ya Terus dirapikan Nando Sama dengan S4 per 3 S pangkat 3 ya Ya, Bu Oke Apakah jelas teman-teman Tentu soal ini Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini lagi Jangan bingung ya Silahkan yang belum paham Boleh bertanya Minta, apakah saya putus-putus? Iya, Bu Putus-putus banget, Bu Aduh, kayak robot ya Oke Sekarang gimana, Mit? Udah lumayan lanjut Udah lumayan Oke, teman-teman Silahkan Kalau ada pertanyaan Untuk jenis soal seperti ini Apakah kalian udah paham Cara baginya Paham ya Jelas ya Teman-teman Jadi diingat ya Cara ini Nanti kalau keluar soal seperti ini Kalian nanti Jadi intinya Bentuk soal ini Menjelaskan bahwa Di integral itu Nggak ada Tunggu super V Jadi jangan Jangan kagok nanti Abis belajar turunan Kemudian integral Ada pembagian Langsung aja Yang atas Yang bawah V Nggak boleh ya Harus dibagi dulu Sederhanakan Ini fungsinya Caranya adalah Seperti ini Susun panjang ya Membaginya ya Kemudian Bentuk sederhananya Itu yang hasil bagian Di atas itulah yang akan kita integralkan Integralkan satu-satu Kemudian ditambah C Belakang sendiri Oke teman-teman Kalau sudah tidak ada pertanyaan Soal nomor satu Sekarang kita pindah Ke Cara substitusi ya Kita kembali lagi Ke atas Langsung dulu aja Mana ilang Kita ke integral metode substitusi ya Integral 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 Dengan Metode Substitusi Metode substitusi Metode substitusi Oke Teman-teman Integral Itu rumusnya cuma satu tadi Tetapi Kalau soalnya nanti ribet-ribet Ternyata kok dibagi juga Nggak ketemu Kemudian Dikali pelangi juga Nggak mau Nah Mungkinlah Metode substitusi Jadi ini adalah Cara Menyederhanakan Fungsinya Jadi supaya Fungsinya Bisa diintegralkan Dengan rumus yang tadi Jadi Caranya adalah gini Ada Orang Orang di Whiteboard Malah Ilang Oke Ini udah tersesan Kita ke sini Oke Kita ke sini Nah Nah Ini dia Metode Substitusi Ini Nah Jadi Metode Substitusi itu Itu adalah Cara Menyederhanakan Fungsinya Jadi kalau Misalnya Kita langsung Praktek Soal aja Contoh yang B Yang sudah ada Angka-angka Jadi Yang B Saya tulis Yang B B itu Soalnya Adalah Integral Dari X plus 1 Dikali X Kwadrat Plus 2 X Plus 1 Pangkat 4 DX Perhatikan Teman-teman Kita mau Membuka X Kwadrat Plus 2 X Plus 1 Berpangkat 4 Itu susah Pangkatnya 4 Banyak Kalau pangkat 2 Masih Oke Apalagi Di dalamnya 3 Suku Waduh Kemudian Nanti Disuruh Kali lagi Sama X Plus 1 Gak Mungkin Kita Waktunya Habis Buat Jabarin Plus Nya Doang Nah Maka Untuk Jenis-jenis Soal Seperti Ini Ada Perkalian Ada Pangkat Yang Lebih Dari 2 Atau Bentuk Akar Itu Pasti Kita Harus Memakai Metode Substitusi Caranya Gimana Perhatikan Oke Suara Saya Terdengar Nita Sekarang Sudah Terdengar Bukan Tadi Tadi Tidak Kedengeran Ya Mesti Oke Ya Nih Metode Substitusi Itu Caranya Bagaimana Kalau Disitu Fungsinya Kompleks Ada Perkalian Kemudian Ada Pangkat Lebih Dari Dua Atau Muncul Akar Pasti Dia Harus Pakai Metode Substitusi Jadi Kita Sederhanakan Dulu Bentuknya Jadi Caranya Adalah Kita Misalkan Misal Kita Ambil Yang Lebih Kompleks Fungsi Yang Lebih Kompleks Itu Yang Kita Ambil Sebagai U Nah Mana Yang Terlihat Yang Lebih Padang X Kwadrat Plus 2X Plus 1 Itu Kita Ambil Sebagai U Nanti Apa Kita Bawa Bentuk Variable Kita Menjadi U Semua Jadi Kita Mengerhanakan Setelah Dimisalkan Kemudian Turunkan Kedua Ruas Turunkan Kedua Ruas Ruas Kiri Terhadap Variable U U Itu Anggap X Turunan X Apa 1 Ini Juga U Itu Kita Turunkan Jadi 1 Tapi Terhadap Variable Apa Yang Sebelah Kanan Itu Kita Turunkan Terhadap Variable X Karena Dia Variable X X Kuadrat Diturunkan Jadi 2 X Turunan Dari 2 X 2 Turunan Dari 1 0 Udah Ditutup Kemudian Karena Dia Terhadap Variable X Berarti Jangan Lupa DX Apakah Jelas Baris Kedua Rita Suara Saya Tengar Masih Putus Putus Ya Parah Ya Ibu Dari Awal Maaf Tenggak Kedengeran Sama Sekali Sekarang Ini Apa OneNote Kelihatan Baru Kelihatan Baru Baru Kelihatan Oke Saya Ulang Lagi Metode Substitusi Itu Berlaku Jika Fungsinya Yang Mau Kita Integralkan Itu Kompleks Ya Apakah Tengar Kita Oke Tadi Saya Ulang Lagi Jadi Metode Substitusi Di Integral Itu Rumusnya Cuma Satu Jadi Rumusnya Itu Cuma Bentuk Ini F Belum Muncul Bentar Integral Dari X Pangkat N B X Cuma Ini Doang Oke Jadi Nanti Kalau Ternyata Kalian Dapat Bentuk Fungsi Yang Mau Di Integralkan Kok Bentuknya Gak Bisa Di Integralkan Pakai X Pangkat N Nah Contohnya Kayak yang B Ini Ada Perkalian Kemudian Fungsi Yang Satunya Pangkat Besar Lebih Dari Dua Atau Bentuk Akar Bahkan Nah Itu Gak Bisa Kita Sudah Pakai Rumus Yang Satu Ini Maka Kita Memakai Metode Bantuan Metode Substitusi Nah Metode Substitusi Itu Tujuannya Kita Menyederhanakan Bentuk Fungsinya Berarti Caranya Adalah Ini Kita Memisalkan Misal Cari Fungsi Yang Kompleks Di Sini Kan Mesti Perkalian Atau Bentuknya Yang Berpangkat Lebih Besar Itu Pasti Nanti Di Dalamnya Di Dalam Turung Kita Ambil Yang Lebih Kompleks Yang Jadi U Yang U Yang mana Yang X Pangkat Empatnya Jangan Dibawa Jadi Hanya Yang Di Dalam Turung Nah Kemudian U Yang Yang Kita Ambil Ini Kita Turunkan Kedua Ruas Turunkan Kedua Ruas Cara Menurunkannya Bagaimana Jadi Ruas Kiri Itu Variablenya U Maka Kita Turunkan Terhadap Variable U U Itu Anggap X Turunan X Apa Satu Ini Ini Juga Satu Tapi Karena Terhadap Variable U Berarti Satu U Sama Dengan Sebelah Kanan Itu Variable X Udah Biasa X Kuadrat Diturunkan 2X Turunan Dari 2X 2 Turunan Dari 1 0 Gak Usah Dipulis Karena Ada Dua Suku Kita Beri Turun Karena Terhadap Variable X Berarti DX Oke Nah Kemudian Teman-teman Kita Mau Cari DX Sama Dengan Berarti Ini Kedua Ruas Dibagi Sama Dibagi Dapat DX Nah Maka Dari Dini Kita Dapat Ini Tinggal 1 DX 1 DX Itu Sama Dengan Yang Ini DU Dibagi 1 DU Dibagi Sama Ini Dua Saya Faktorkan Dua Kali X Per Satu Jadi Ini Jadi Satu Dibagi Nah Kemudian Ini Teman-teman Ini Yang Akan Kita Substitusikan Jadi Ini Saya Tulus Kayak Dua Substitusi Soal Aslinya Lagi Kita Kembalikan Lagi Jadi Kita Dapat Ini Bentuknya Adalah Integral X Pesatu Biarin Aja Yang X Kwadrat Plus 2 X Pesatu Kita Ganti Jadi Dikali DX Ini Berubah Jadi DX Yang I Berarti DX Itu Adalah DU Dibagi 2 Kali X Pesatu Teman-teman Sampai Disini Apakah Paham Enggak Bu Enggak Bagian Apa Bagian Kenapa Ada Satu DU Terus Dua Variable Yang mana Variable Variable U Sama X Ruas Kiri U Ruas Kanan X U Itu Kita Misalin Misal U Itu Yang Diambil Yang Lebih Kompleks Di Fungsi Integral Aslinya Bentuk Yang Paling Kompleks Itu Yang Kita Ambil Sebagai U Kita Misalin Gita Terus DU Dapet D U Itu Turunan Ini kan Dua Ruas Kita Turunkan U Itu Kita Turunkan Dalam Variable U Jadi Angkep U Itu X Tapi Karena Temannya X Kayak Kalian Menurunkan Variable X Turunan X Apa Satu Karena Ini U Berarti Turunan U Apa Satu 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 Terhadap Apa DU Karena Turunan Dari U Itu Artinya Adalah Kita Sudah Menurunkan Fungsi Variable Bebas U Sebelah Kanan Itu kan Variable Bebas X Maka Kita Dapat Yang Mengikuti Adalah Dx Karena Hasil Turunan Dari Variable X Paham Minta Iya Paham Oke Jadi Intinya Adalah Kita Mau Mengubah Bentuk Fungsi Kita Yang Tadinya X Semua Harus Berubah Menjadi U Menyederhanakan Fungsi Berubah Menjadi Variable U Oke Apakah Masih Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Sebelum Saya Lanjutin Jelas 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 Lumayan Nanti Kalau Udah Dua Tiga Kali Percobaan Pasti Kalian Mau Lainan Stefan Jelas Jelas Evan Jelas Oke Saya Lanjutkan Nah Teman-teman Ini Ada X Plus Dua Di Atas Kemudian X Plus Satu Sama X Plus Satu Di Bawah Ini Coret Dulu Sederhanakan Sama Dengan Berarti U Ini U Ini Pangkat Empat Berarti Kita Dapat Ini Satu Tadi Satu D U Berarti Seperti D U Nah Teman-teman Sekarang Fungsi Kita Tadi Yang Kompleks Sekali Dalam Variable X Ternyata Bisa Kita Sederhanakan Hanya Menjadi Setengah U Pangkat Empat D U Nah Perhatikan Karena Di sini Di belakangnya Itu D U Artinya Variable Di depannya Fungsi-fungsi Di depannya Harus U Semua Nah Ini Sudah U Berarti Amat Kita Boleh Memakai Rumus Lagi Ini Rumus Ini Boleh Dipakai Sekarang Nah Sekarang Kita Pakai Sama Dengan Integral Dari U Pangkat Empat Nah Setengah Dikali U Pangkat Lima Nah Berarti Ini Setengah Dikali Seper Lima U Pangkat Lima U Kembalikan Lagi X Ditambah CO Pangkat Ketinggalan Berarti Dikali Dikali Seper Lima Jadinya Seper 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 X Kuadrat Ditambah Dua X Ditambah Satu Pangkat Lima Eh Salah Ditambah Ini Hasilnya Teman-teman Apa A jelas Silahkan Dilihat Dipahami Kemudian Silahkan Ditanyakan Kalau ada Yang Gak Pahami Jadi Intinya Kita Mengubah Variable X Supaya Berubah Menjadi U Kemudian Persamaan Tandinya Panjang Menjadi Sederhana Supaya Rumus Yang Tadi Di Atas Yang Rumus Hanya Satu Itu Bisa Dipakai Dikerjakan Gitu Ya Kalau Sudah Diintegralkan Nah U Kembalikan Lagi Supaya Berubah Menjadi X Kembali Kalau Sudah Ya Sudah 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 Terima Maaf Saya Nanya Mulu Bu Boleh Boleh Yuk Gak Apa Kalau Kamu Tanya Maka Tambah Jelas Apa Muta Itu Kan Maaf Saya Enggak Ngerti Dari Yang U 55 Oh Ini Diintegralkan Biasa Diintegralkan Integralkan Pakai Rumus Satu Plus Gitu Mita Itu yang Satu Perlimanya Dapet Dari Mana Kan Ini Ini Kan Satu Perlima Iya Oh U Itu Berarti Yang X Itu Anggap X Ya Berarti Balik lagi Ke soal Yang awal Jadi Jadi Maksudnya Adalah Ini Substitusi Menyederhanakan Ini Bentuknya Kompleks Variable X Aduh Susah Panjang Banget Oh Ya Udah Saya Misalin Yang Panjang Jadi U Gimana Caranya Supaya Bentuk Integralnya Berubah Menjadi Variable U Semua Muncul Disini Muncul Sudah Jadi U Semua U Sudah D U Kemudian Variable Sudah Nggak Ada X Sama Sekali Sudah Kita Core X Berarti Kalau sudah U Semua Kita Bisa Mengintegralkan Pakai Rubis Lagi Rubis Dipakai Lagi Tapi Variable Bukan X Tapi U Gitu Gitu Nah Kalau Sudah Di Integralkan Kita Sudah Selesai Sudah Unyak Kembalikan Lagi Sudah Sudah Bu Memotong Tuhan Eh Malekat Tuhan Oke Teman-teman Apakah Ada Yang Masih Mau Bertanya Tentang Yang Ini Kalau Enggak Saya Kasih Contoh Lagi Biar Tambah Paham Oke Yona Selamat Datang Bu Helmin Kapan Dekaya Apa Siapa Oke Saya Kasih Contoh Lagi Kalau Geser Geser Nah Misalnya Kalian Dapat Soal Integral Kayak 2x Yang 4 Kita Yang Yang Gampang Dulu Nah, perhatikan teman-teman, kita punya bentuk yang seperti ini. Ini pangkatnya 10. Wah, ini nggak mungkin kita menyebarkan ini kan? Kemudian ada perkalian. Yaudah, kita pasti pakai cara substitusi ya. Nah, ini kita misalkan. Yang jadi U siapa? Yang lebih kompleks. Yang lebih panjang atau lebih pangkatnya lebih tinggi. Kemudian turunkan. Turunkan kanan-kiri nih. Turunan U apa? D U. Satu D U. Satunya nggak diberikan apa-apa ya. Kemudian yang ini kita turunkan. X kuadrat 2X. Turunan dari min 4XX. Berarti DX. Nah, habis itu ini kita bagi. Kita mau dapat DX. Berarti kita dapat DU di sebelah sini. Kita bagi sama 2X min 4. Kemudian yang ini 2X min 4 dibagi 2X min 4, satu. Nah, berarti tinggal DX. Nah, kemudian ini substitusi. Substitusi ke soal aslinya. Nah, berarti soal aslinya berubah menjadi 2X min 4. D-nya berubah menjadi ini. Nah, berarti DU dibagi 2X min 4. Nah, kemudian. Nah, ini 2X min 4 sama nih. Kita corek aja nih. Hilang ya. Hilang. Nah, berarti kita hanya dapat untuk soal integral. U pangkat sepuluh. Integralkan. Pakai rumus biasa tadi ya. Jadinya apa? Berarti menjadi U pangkat 11. Kembalikan lagi nih. Berarti super 11 ya. Jikali X kuadrat min 4X plus 5. Pangkat 11 plus C. Selesai. Apakah tambah jelas? Teman-teman. Egi, tambah jelas? Lumayan ini. Lumayan. Oke. Candy, jelas. Candy. Jelas, Bu. Alexa. Jelas, Bu. Alexa. Iya, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Silahkan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat ke contoh soal. Kita geser. Contoh 6 tadi udah. Atau contoh 7. Tidak, suara saya terdengar. Ih, Bu. Dengar ya? Apa suara, Ibu? Kutus-kutus. Suara Ibu aman, Bu. Aman. Tapi ini kok. Kutih, Bu. Soalnya enggak muncul. Gimana dong? Ya udah, bikin soal sendiri ya. Kita geser ke sini deh. Ini enggak berapa. Bikin soal sendiri. Integral. Akar pangkat. Nah, ini saya akar. Akar pangkat 5 dari 2x min 3 pangkat 3 dx. Nah, teman-teman. Ini kan kalau kita udah pangkat 3 per 5 ya. Nah, perhatikan. Karena dia pangkat 3 per 5 itu adalah punya banyak, bukan hanya x doang. Maka ini juga harus pakai cara substitusi. Hama substitusi. Kenapa? Karena di integral itu enggak ada rumus untuk komposisi. Di integral enggak ada integral komposisi. Maka harus pakai cara substitusi. Nah, kita misalnya misal 2x min 3. Nah, kemudian kita integralkan nih. Integral dari Ibu adalah D.U. Integral dari 2x min 3 apa, T.K.? Integral dari 2x min 3 apa. 2x min 3 itu 2x di integral. Eh, kok integral? Salah. Turunan. Oh, turunan. Ini kan diturunkan ya. Turunan. Kalau itu 2. Udah 2. 2 kali dx ya. Oke, karena terhadap variable x. Kemudian ini dibagi 2U per 2 sama dengan dx. Nah, abis itu substitusi. Kembalikan lagi ke soal. Jadi, integral. Kita pakai yang ini ya. 2x min 3 tadi. Berarti berubah menjadi ini. D.U per 2. Nah, ini sama dengan ini kan 1 ya. 1 per 2. Integral. 1 per 2. Tindah ke depan ya, teman-teman. Jangan 2 ya. Karena per 2. D.U dibagi 2 berarti dia menjadi 1 per 2. U pangkat 3 per 5. D.U. Nah, teman-teman. Ini bentuknya sudah dalam D.U. Dan variable-nya sudah U. Maka, kita boleh mengintegralkan pakai rumus tadi. Mula-mula. Integralkan. Nah, berarti kita dapat setengah dikali 5 per 5 ya. Ditambah 1 ya. 5 per 5. Nah, ditambah C. Jangan lupa. Sama dengan. Kemudian, kita menyederhanakan angkanya. 3 per 5 tambah 5 per 5 berapa, D.K.? 8 per 5. U pangkat 8 per 5. C. Nah, kemudian kita ke sini aja biar nggak bolak-bolak. Bersiak. Sama dengan setengah dikali. Nah, ini karena per 8 per 5. Saya balik ya. 5 per 8 ya, D.K. Jelas ya? Di mana, Bu? Ini loh. Yang bawah ini kan ada per 8 per 5 nih. Karena dari bawah tuh saya balik tuh 5 per 8. Jelas ya? Jadi, di balik. Karena di sini kan 1 nih. 1 dibagi 8 per 5. 1 dibagi 8 per 5. 1 dibagi 8. Jelas ya? Iya. Oke. Oke. Nah, kemudian U-nya U pangkat 8 per 5 plus C. Nah, U pangkat 8 per 5 plus C. Jelas. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi jadi 2X dan 3. Pangkat 8 per 5. Yaudah, selesai nih, teman-teman. Atau, Bu, kembalikan lagi ke bentuk akar. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi adalah 5 per 16. 8 itu adalah 1 3 per 5 ya. 1 3 per 5. Berarti dia menjadi 2X minus 3 pangkat 8 per 5 plus C. Nah, satunya yang bulat itu keluar dari akar. Berarti 2X minus 3. Kemudian dikali pangkat 3X plus C. Nah, ini kalau dikembalikan lagi ke bentuk akar. Tapi kalau misalnya, Bu, saya tetap pangkatnya 8 per 5 aja deh. Boleh. Nggak harus diubah ke bentuk akar ya. Kecuali nanti kalau soalnya bentuk pilihan ganda. Nah, kemungkinannya akan dinyatakan dalam bentuk akar. Jadi, kalian harus bisa juga cara pecahnya ya. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Siapa tahu saya nge-nge-nge atau kecepetan? Silakan. Tanya, oh. Biar nanti. Rio? Selas, Rio? Ya, Bu. Selas ya. Timo? Tim? Tim, Tim, Tim. Ya, kalau dikasih. Yuk, selas, yuk. Yuk. Ya, Bu. Selas ya. Ya, Bu. Lumayan dikit, Bu. Lumayan. Oke. Nah, sekarang kita ke. Lihat lagi apakah soalnya sudah terluka. Masih gelap. Contoh lagi. Saya kasih contoh yang. Kalau nanti kalian dapat soal integral. X akar X plus 1 DX. Nah, kayak gini ya. Maka ini kan perkalian juga nih. Kemudian yang satunya ada akar. Di dalam akar itu gak cuma satu. Gak cuma X doang. Maksudnya dia harus pakai metode substitusi ya. Dengan cara substitusi. Jadi, kita misalkan. Misalkan. Yang jadi us. Siapa nih? Saya mau banyak sama. Rafa. 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 Di dalam. Ini aja. Rafael. Dian. Rafael. Rafael. Dian. 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 Rafael, yang jadi U yang mana? yang mana yuk, suara saya terdengar, yang jadi U yang mana kira-kira menurutmu, yang mana, yang lebih kompleks ya teman-teman, X sama X plus 1, ya pasti lebih kompleks yang ditambah satu. Oke, kemudian diturunkan Rafael, turunan U apa? Turunan dari U adalah? Apa, Rafael? Eh, sini, sini. Ini, lihat di sebelahnya. Tadi, yang kita misalkan jadi U tuh udah dapet, habis itu turunkan Rafael, kan? Turunkan kedua ruas, turunan U adalah DU. Turunan bla bla bla, ya apa turunannya, biasa ya, turunkannya jangan lupa ada DX-nya. Kemudian dari sini, persamaan ini kita mencari X sama dengan, gitu? Oke, bisa? Bisa ya? Oke, coba yang ini. Nah, tadi U yang kamu ambil adalah X plus 1. Nah, turunan dari U apa? Apa tadi? DU. DU, selalu ya. Pokoknya, yang ruas kiri mah, gak usah mikir, langsung jadi DU aja. Nah, turunan X apa? Turunan X plus 1. Apa ya? Turunan dari X. 1. 1. 1 DX. Nah, yaudah, ini udah ketemu X, ini kan satu juga tuh. 1 DU sama dengan 1 DX, yaudah. Gak usah dibagi dengan apapun, gitu ya. Sekarang substitusi. Jadi, integral X, ini jadi akar U ya, karena X plus 1 udah jadi U. Kemudian DX-nya jadi DU. Karena DX itu sama dengan DU, gitu ya. Nah, ini sudah bisa diintegralkan belum, Raphael, menurutmu? Belum bisa. Karena ini masih ada X. Oke. Kalau DU, berarti variabelnya harus U semua. Dia X ini harus diganti dulu. Diganti pakai siapa, Bu? Pakai ini. Yang tadi kita misalkan, itu kita cari X sama dengan berarti plus 1 pindah ruas, ya. Jadi, U-1. Nah, inilah yang menggantikan X yang ini. Supaya berubah menjadi U semua, gitu ya. Dikali. Kemudian yang akar U. Sekarang udah U semua, tapi bentuk perkalian. Yaudah, ini dikali ke dalam dulu. Ini dikali, dikali. Nah, berarti kita dapat sama dengan integral. Upangkat 1 dikali upangkat setengah, sama dengan apa, Javier? Terima kasih, Raphael. Javier. Javier. Iya, Bu. Oke. Upangkat 1 dikali upangkat setengah, jadinya upangkat berapa? Apa, Bu? Upangkat 1 kali upangkat setengah? Iya. Oh. 3 per 2? Upangkat 3 per 2. Ya, ditambah ya. Upangkat 1 ditambah setengah. Ya. Kemudian min upangkat setengah, ya. Karena dikali min 1, ya. Oke. Sekarang udah bisa diintegralin. Yuk, integralin. Siap, ya. Integral dari upangkat 3 per 2 jadinya apa? U pangkat 5 per 2. 5 per 2 dibagi? Dibagi. Ya, 5 per 2 sama. Sama kan? Ya. Dikurangi. Ya. U pangkat. 3 per 2. Ya. 3 per 2 per? 3 per 2. Ya, ditambah C. Nah, kemudian pecahan yang bawah dibalik aja, ya. Di 2 per 5. Nah, jadi 2 per dikurangi. 2 per 3. U pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, ini udah selesai. Tinggal kembalikan lagi U-nya. Begitu, ya. Nah, kembalikan lagi U-nya. Berarti 2 per 5. X plus 1 pangkat 5 per 2 itu pangkat 3 per 2 kelas C. Atau, atau kalau kalian mau nyatakan dalam bentuk akar, jadinya adalah 5 per 2 itu 2 setengah, ya. 2 per 5. Nah, 5 per 2 itu 2 setengah. Setengahnya dalam bentuk akar. Min 2 per 3. Ini 1 setengah. Kalau bu, ternyata kok jawabannya ini nggak ada? Nah, berarti nanti muncul ini difaktorkan dulu, nih. Jadi, kita faktorkan yang sama nih. Jadi, ini jadinya adalah 2 per 15. Jadi, ini 2-nya. Karena atasnya sama-sama 2, kita faktorkan keluar. 5 sama 3 itu kita samakan penyebutnya. Kemudian, U-pangkat 5 per 2 sama U-pangkat 3 per 2 itu yang keluar U-pangkat 3 per 2 yang kecil. Nah, kemudian ini kalau misalnya nanti ada soal yang aneh-aneh, ya. Tapi nanti kalau urayan sampai yang bawah ini kalian udah boleh. Kalau PG, saya takutnya nanti kalau ternyata bentuk pilihannya itu dalam bentuk sederhana. Nah, ini tadi ya saya ulang lagi. Tadi 2 ini karena sama, pembilannya kita keluarkan. Kemudian yang bawah ini, kita samakan penyebutnya. Jadi, jadi 15 ya per-nya. Nah, kemudian U-nya itu kita ambil pangkat yang terkecil, 3 per 2. Nah, sekarang kita tinggal ambil sisanya nih. 2 per 15 dibagi 2 per 5, jadinya 3 ya. Oke. Jadi, 2 per 15 kalau dikanti 3, dia menjadi 2 per 5. Oke, paham ya? Nah, kemudian U pangkat 5 per 2 diambil, sudah diambil 3 per 2. Berarti dia masih 1 ya. Berarti masih 1. Min 2 per 3. Sama 2 per 5 ini, faktorkan 2 per 15 ya. 2 per 15. Berarti 2-nya udah keluar, berarti sama. Tinggal 15-nya dibagi 3. U pangkat 5, U pangkat 3 per 2 sudah keluar, ya udah habis. Tinggal ditambah C. Jadinya adalah 2. Nah, U-nya kembalikan lagi sekarang. 2 per 15. Yang ini menjadi 2 dikali 3 kali X. Nah, berarti tinggal sama dengan 2 per 15. Yang ini 3 per 2 kita pilih ya. Yang 1 di luar, yang setengah di dalam A. Kemudian yang ini kita kali ke dalam 3 X. C. Sudah, selesai. Bentuknya jadi perkalian semua. Kalau yang cara satunya, yang cara ini itu ada plus di sana. Kalau yang ini semua perkalian. Semua jadi kali. Yang ini tidak wajib. Yang penting kalian ngerti cara memfaktorkan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak ya. Oke. Kalau enggak ada. Sekarang kita kembali ke soal ya. Oke. Nah, soalnya udah muncul. Nah. Teman-teman nih. Tadi sama ya. Soalnya. Silahkan dilihat di modul. Cara-caranya. Nah. Ini udah habis. Soal. Ke nomor 2 dulu ya. Kemarin nomor 1. Sekarang nomor 2. Masih 10 menit lagi. Kita coba ya. Kita coba urutin aja deh. Nomor A ya. Nah. Saya mau. Minta tolong. Ini ada ya. Moba mengerjakan. 2 men 3 X pangkat 8. Kita pindah ke sini ya. 2 men 3 X pangkat 8. Nomor 2 A. Integral dari. 2 men 3. 3 men 3 X pangkat 9. Oke. Teman-teman. Saya tawakan dulu nih siapa yang mau mencoba. Oke. Mau coba. Fiona mau coba? Coba. Nanti saya bantu. Yuk. Coba ya. Ayo Fiona. Cari annotate. Nanti saya bantu. Oke Bu. Oke. Buat annotate. Oke. Oke. Nah ini kan pangkat 8 ya. Yang pangkat 8 itu 2 men 3 X. Pasti dia harus pakai cara substitusi. Gitu ya. Nah yang jadi U siapa? Yang dalam burung. Yang dalam burung ya. Terus kamu tulis misal. U sama dengan. U sama dengan. U sama dengan. Tadi urutannya gimana? Kalau udah dapet Bu. Kemudian di apakah? Oke. Di turunin. Siama udah lancar. Tadi. Eh. Ada yang ketika. Nah oke. Kali. TX. Oke. Kemudian. Dibagi. Minnya ikut. ya. Nah oke. Jadinya. D u per. Ya. Sama dengan. Oke. Nah. Karena substitusi. Ke soal aslinya. Berarti. Integral. Gak usah kan udah di substitute ya. Jadi. Gak usah pakai kurung. 2 men 3 X tadi. Kamu misalin kan. Jadi itu kan. Nah kamu substitusi tuh. Jadikan U. Ini loh. Kan tadi kamu ubah jadi U. Nah yaudah kamu jadikan U pangkat 8. Gitu. Gitu. Pangkatnya. Pangkat 8. Dari soal. Oke. Terus DXnya berubah jadi. Dikali. D u per. Ya. Terus. Ini kan U pangkat. Kamu U nya. Nempel ya. Nah. U pangkat 8 kali. Nah. Siona. Ini kan D u dibagi min 3. Min 3 itu kan di bawah. Maka. Di sini kamu menuliskannya nanti jadi integral. Min 1 per 3. Oke. Nah. Terus U pangkat 8 nya dikali. U pangkat 8. Terus ini. U pangkat 8 D u. Nah sekarang integralkan. Sama dengan. Integral nya apa. U pangkat. Ini sekali. Ini sekali. U pangkat. Oke. Dibagi. Oke. Plus. Ya. Oke sama dengan Min 1 per 3 Dikali 1 per 9 1 per 9 U pangkat 9 U langsung kamu balikin juga boleh Nanti juga boleh Terus Min 1 per 3 Dikali 1 per 9 Min 1 per Oke U nya dikembalikan lagi Jadi 2 min 3 X Buka burung Angkat 8 Eh 9 Terus Oke Itu caranya ya Fiona Jadi ngerti kan Jadi tambah paham kan Jadi ini diturunkan Turunkan Kemudian ini integralkan Oke teman-teman Siapa yang mau bertanya Boleh nih Sebelum Nanti saya kasih tugas Bada Kita udah jelas Deka udah jelas Mungkin nanti pas ngerjain latihan solnya Agak bisa tercerahkan Oke Jadi kerasa ya kan Ngerjain sendiri Tanya jelas Tan Jelas bu Jelas Audrey Bisa ngikutin Dre Masih aman Oke Max Bisa Max Max Lumayan bu Halo Oke Kalau udah jelas Sekarang kita kembali lagi ke Modul kita Teman-teman Saya minta kalian mencoba mengerjakan Soal Nomor 2 Yang 4 Kalian coba kerjakan yang D Kemudian yang D S Tiga ya D E sama Yang ini deh Sama yang I ya Tiga soal ya teman-teman D E I Silahkan Yang lainnya Kalau mau dicoba Boleh Cuman Saya Mewajibkan kalian mengerjakan Yang D E Minggu depan Itu nanti saya Buatkan tempat Di GCR Buat Di upload ya Apakah jelas Bukannya Jelas ya D E Itu nanti PR Satu minggu ya Dua Minggu depan Satu minggu Minggu depan Di upload di GCR Kita Minggu depan Tempatnya Belum saya Buka Oke Ini saya Selamat tinggal Alangg bullets Apakah j 바�angkan Terima kasih Terima kasih.